Oke, video ini hanya sebuah video untuk hiburan. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu. Masa yang nonton lumayan banyak tapi nggak subscribe? Sedih saya. Dan juga, apakah bisa satu orang donate satu like di video ini? Terima kasih banyak yang sudah membantu perkembangan channel ini ya. Dan langsung saja kita menunjukkan video-nya. Yo, hai guys, welcome back with me. Hai, harus manusia bertopeng. Di video kali ini, kita masih bermain game Growtopia. Dan, gue akan melanjutkan series It's Gacha Time. Oke, sekarang gue mau nge-gacha karena ini lagi event Wonder Week. Kalian mungkin udah lihat tuh. Lihat nggak sih? Gue bakalan gacha Wonder Week dan gue bakalan nempatin janji gue di video. Yang ini, gue lupa guys. Kalau gue ada series itu, misalnya gue gacha di video kali ini. Nanti gue nggak ada konten buat series It's Gacha Time. Jadi, nanti gue bakalan record tapi videonya di series It's Gacha Time aja ya. Gue akan gacha perfect alaskan King Kray pas gue udah selesai gacha Wonder Provider ya guys ya. Nah, kemarin itu sempat Wonder Provider ini ngebug. Jadi, kalian itu kalau masang Wonder Provider-nya itu nggak langsung ready. Jadi, kalian harus nunggu satu hari dulu. Pas udah nunggu satu hari, pas kalian punch keluarnya dirt. Jadi, kalian membuang waktu 24 jam hanya untuk dirt ya. Tapi, sekarang udah di fix dan gue pengen lihat dulu nih guys. Gue mau gacha. Tapi, tenang. Kalian kira gue mau gacha berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, cukup banget. Gue bakalan gacha 200 biji ya guys ya. Ini pintunya udah gue tutup. Sebenarnya tempat ini bukan buat Narrow Wonder Provider. Oke, gue bakalan gacha yang di tempat VIP gue dulu. Gue penasaran dapetnya apa ya. Oke, mari kita lihat guys. Katanya seperti BBM ya. BBM itu Building Block Machine kalau nggak salah kepanjangannya. Oke, gue bakalan punch. Hah? Piano Block. Ini bisa disentuh-sentuh. Top, top. Oh. Oke. Ini platform. Oke. Nggak kelihatan kayak platform. Gue bakalan nge-review itemnya di akhiran aja. Dan gue bakalan nge-review 4 biji ini dulu. What? Apa itu? Bahasa apa guys? Oke, apa itu gue nggak tau. Wuh. Keren. Ini wallpaper semua. Bentar, ini nggak ada item yang... Ini nggak ada item yang mahal gitu. Kayak yang mesin warna diamond. Atau seperti BBM aja semua. Oke, gue bakalan gacha satu-satu. Jangan pake remen ya. Supaya kita mendapatkan epic moment kalau dapet yang bagus cuy. Oke, kita akan gacha mulai dari... Kanan ke kiri. Hah? Apa itu? Bentar ya. Gue bakalan pake celana biji ini dulu. Oke, itu flamingo. Bukan, itu burung ini. Burungnya Krishna. Aduh, bukan burungnya Krishna. Burung yang di Krishna itu loh. Apa tuh? Namanya nggak tau guys gue. Itu... Chicken wing. Ini burung ijo. Wih, keren banget. Sumpah dah. Oke. Bagus. Ada tumpukan-tumpukan James gitu. Yap. Ini sushi ya? Oh, ini sushi cuy. Bentar ini. Gue lepas rok gue dulu ya. Ada awan-awan mengganggu gitu. Oke, gue bakalan gas lagi. Mungkin gue bakalan naruh platform dulu. Supaya enak ya. Nanti taruh... Untuk nge-punch-nge-punchnya. Gue akan punch lagi dari sini. Oke, dapat sushi. Wih. Kayaknya mahal nih. Cuman dua soalnya. Gue nggak tau itu apa. Nanti kita lihat kalau sudah semuanya di-punch ya. Tapi kayaknya kayak hologram gitu ya. Atau holosign. Bukan, holosign kan udah ada. Terus apa dong? Menequin holo. Udah ada juga. Nggak tau ya. Oke. Ih. Samaan atas-bawah. Oke, ini baru nih. Oke, dapet burung. Dapet ayam. Wih. Apa ini? Oke, itu dapet statue. Ini pasti statue ya. Itu warna ungu apa? Spooky block apa? Ah, udahlah. Cepat-cepat aja ya, guys ya. Wih. Ada yang baru nih. Apa nih? Ini apa? Ini apa cuy? Apa ini? Aduh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, guys ya. Dapet burung. Burung lagi. Nggak ada yang baru apa? Oke, dapet. Apa ini? Rubik? Bukan Rubik sih. Ini wallpapernya kok dapet 5 doang. Kayaknya mahal ya. Oh, iya. Untuk bank. Modalnya berapa? Beli 200 biji. Jadi, gue beli dari harga 26 sampai 28 WLH ya. Jadi, kalian hitung aja sendiri kira-kira berapa cuy. Soalnya, gue belinya. Wih. Statuenya berwarna. Wah, ini keren sih. Kalau misalnya tema. Tema world gue kayaknya kurang masuk ya. Soalnya ini emas sama hijau. Bagus nih buat jadi ini aksesoris, guys. Ini apa sih? Tengkorak atau itu? Apa? Kupu-kupu. Eh, ya. Ulat jadi kupu-kupu namanya apa, guys? Kepompong. Nggak mungkin kepompong lah. Apa bunganya kepompong sama ini? Ini tema wonder provider aja gue nggak tau ya. Kayak random banget nih. Ini ada... Ini Jepang apa Cina sih? Gue nggak tau ya. Habis itu sushi. Sushi dari mana? Jepang ya. Kayaknya ini huruf Jepang. Cuman, apa hubungannya sama ini, guys? Sama robot-robot gini? Gue nggak kurang tau ya. Oke, gue bakalan lanjut mukul-mukul lagi. Ini nggak ada item baru nih. Cuman gini doang. Kayaknya gue rugi deh beli dua. Oh, nggak nih. Dapat yang baru nih. Warna merah. Loh, dapet lagi langsung. Oke. Kita mencari item yang baru ya. Oke, ini gue penasaran sama satu biji ini, guys. Dapat sushi sama yang terakhir dapat. Wih! Oke, cuy. Gue bakalan lanjut gacha dari sini ya. Kiri ke kanan. Karena tadi kanan ke kiri, cuy. Ini blok semua nih. Nggak ada... Nggak ada item. Gue tuh berharap ada item. Ada item, guys! Ada item! Ini bagus nggak? Gege nggak sih? Tolong! Apakah ini Gege? Gue bakalan coba nanti dikit lagi nih. Dikit lagi gacha gue selesai, cuy. Wah, apa itu? Ada item ternyata. Maksud item itu cloth ya. Ini nggak tau ini cloth apa bukan nih. Payung nggak ini? Payung? Kayaknya payung deh itu. Tapi... Tapi garisnya warna biru, guys. Ini blok ya, berarti. Payung apa anjir? Oh my God. Gue dapet satu cloth. Kira-kira apa ya? Itu clothnya? Itu clothnya ice. Eh, bukan. Itu kayaknya bagian head deh. Cuman gue nggak tau. Apa fungsinya ya? Kita akan review habis ini, cuy. Ini dikit lagi kelar nih. Santai ya. Gue cepet-cepet aja. Sambil mempersiapkan... Terkejot. Kalau gue dapet item cloth lagi ya. Oh! What the heck? Apa ini? Hah? Bagus banget rambutnya, anjir. Wah. Wah. Wow. Pokoknya, guys. Bagi kalian yang suka banget sama gacha-gacha di Grutopia. Kalian bisa banget langsung ke buy gacha. Dan bagi kalian yang ingin berjualan item-item khusus gacha. Kalian bisa juga ke buy gacha. Karena disini gue jualan spot. Jadi kalau kalian mau beli spot, bisa banget. Dan kalau kalian mau beli-beli item-item khusus gacha. Disini banyak yang jual khusus gacha item, cuy. Berbagai jenis khusus gacha ada disini. Jadi kalian jangan lupa untuk ke-work buy khusus gacha ya, guys. Oh my god. Wah, gila. Apakah gue akan mendapatkan item... GG lagi? Please. Gila. Cuman dapet dua, kah? Oke, ini dia, guys. Oke. Detik-detik terakhir. Dapet nama Jepang. Dapet rubik empat warna. Dapet rubik tiga warna. Yang terakhir. Yang terakhir. Satu. Dua. Tiga. Dapet GHC. Seriusan. Ya enggak lah. Itu editan. Editan. Jadi... Itu editan, guys. Itu buat thumbnail sama buat opening. Mohon maaf ya. Lagi perlu piu ya, guys. Oke, guys. Jadi gue bakalan nge-review item pakaian aja kayaknya ya. Blok-bloknya ini gak usah gue review lah ya. Beberapa mungkin akan gue review. Cuman yang tidak menarik gak bakal gue review kayaknya ya. Oke, gue bakalan ngambil dulu ini. Oke, sip. Wih, nih, guys. Namanya Lucid Hair. Gila. Ini keren banget, anjir. Eh, tapi gue gak tau ini item baru apa enggak ya. Jangan-jangan item lama nih. Gue hanya yang gak tau. Tapi gue baru pertama kali liat sih. Belum ada pernah ngeliat orang pake ini, guys. Ini kenapa tadi gue pake legendary bot. Tadi kan gue pengen masukin item gue kesini. Anjir, ya elah. Yaudah lah. Gue bakalan lepas semua pakaian gue dulu. Dan kita akan review Minokawa Helm. Kita lihat dari efeknya dulu. Untuk efeknya sendiri, tidak ada efek. Halo, guys. Bagi kalian yang kesusahan promosi atau mencari item Growtopia. Kalian bisa promosi atau mencari item Growtopia dengan lebih mudah di Discord. Kalian bisa join Discord aku. Link Discord-nya ada di deskripsi video ini. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung sekarang kontor. Bisa berubah kah? Enggak bisa berubah. What? Terus? Terus apa? Bisa di transmute? Respon? Enggak ada efek. Mungkin nge-break block. Mungkin, mungkin. Lah. Enggak ada efek. Berarti cuma helm doang gitu. Misalkan gue pake kayak gini bagus gak ya? Gini. Terus pake apa? Pake face yang ini loh, guys. Pake face yang nutupin mulut gitu. Enggak, enggak gini. Gue gak ada itunya ya. Gak punya face-nya. Oke, sekarang gue akan review. Rambutnya ini harusnya keren ya. Yah. Keren sih. Cuman kurang animasi ya. Anjir. Gue kira ada kayak... Apa? Kayak gerak-gerak gitu. Ada efek gak? Gak ada efek juga. Wah, ini jangan-jangan yang gue dapet item dodol semua, guys. Tapi bisa di transmute semua sih. Oke, guys. Jadi, rambutnya lumayan lah ya. Walaupun tidak ada efek. Tapi ya, ini masuk kategori keren banget. Ya, kayak anim hair lah. Cuman ini versi lebih keren dan warna biru ya. Oh ya, sekarang gue mau review blog-nya dulu, guys. Ini blog-nya gue taruh dulu yang baru ya. Bentar, gue pilih-pilih dulu yang baru nih. Apa ini? Aqua Trident Statue. Waduh, kayaknya mahal nih kalau gue taruh nih. Dari 200, gue cuman dapet 2 biji, guys. Berarti mahal dong. Yaudah, gak apa-apa. Gue taruh aja ya. Ini taruhnya di atas air. Keren sih. Coba kalau gue taruh di atas air ya. Gak gitu dong. Gak jadi, guys. Airnya gak sampai atas, anjir. Gak jadi keren ya. Yaudah lah ya. Statue kita taruh di bawah. Oke, lanjut. Gue akan taruh. Oh, ini loh ya. Yang tadi gue bingung. Apa ini? Lightning Ambrilla Checkpoint. Oh, ini Checkpoint. Loh. Ih, keren banget ya. Sama persis. Gue ada Lightning Ambrilla juga kalau gak salah. Tuh. Sama persis, anjir. Tuh. Sama ya. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Gue bakalan naruh. Apalagi nih yang belum gue taruh nih. Ini belum gue taruh. GFW bucket. Ini Goalist Block. Oke. Ini Lightning. Oh, ini Lightning Bot. Tol. Gue kira apa? Taruh di bawah sini aja botol nih. Ini apa? Bisa dipukul. Bisa di range. Oh, gak ada yang bisa di range, guys. Ini Solid Block. Oh, ini Solid Block nih. Ini Platform Semua. Oh, Platform Semua. Ini juga. Oh, ini enggak. Ini kayak chandelier ya. Eh, bentar. Bisa drop James gak? Oh, gak bisa. Gue bingung, guys. Kenapa sound effectnya dengerin ya. Kayak chandelier. Oke, lanjut. Gue bakalan... Nah, naruh ini nih. Oh, ini block. Oh. Gue kira sign. Oh, iya. Ini kan bisa jadi sign juga. Bagus. Cuman kenapa jadi peot gini, anjir? Namanya lucit secelup petur. Nah, iya. Ini statue. Bener kan statue kata gue tadi. Oke. Ini party plum. Oh, ini tropi. Tropiari. Ya, tropi. Langgap aja ini piala ya. Lanjut. Ini apa? Wallpaper. Oh, bukan. Ini block. Solid juga kah? Wih. Keren sih, guys. Ini keren sih. Kayaknya sebentar lagi ada main world bertema robot ya. Keren ini. Ini apa? Susi. Bener kan? Platform kah? Oh, bukan. Non-solid block ya. Steret arch block. Apa? Itu doang. Yah. Ini block. Oke. Non-solid block. Ini super block. What? Oke, lanjut. Ini apa? Oh, wyvern. Oh, iya. Wyvern juga kayak gini, coy. Nah. Keren ya. Wah, ini nih. Apa nih? Blink block. Bentar. Blink block. Di game sebelah tuh ada namanya item bling-bling block, guys. Oh, ini bling block. Gue kira gems block gitu. Oh, ini wallpaper. Hah? Oh, wallpaper, coy. Oh. Jangan-jangan ini wallpaper juga. Bukan ya. Ini wallpaper. Ini wallpaper, guys. Ini wallpaper juga, nih. Coba gue taruh sini. Oh, iya. Wallpaper. Ini wallpaper. Oke, wallpaper juga, ya. Oh, iya. Ini lupa, nih. Kelewatan. Sorry, guys, ya. Ini apa? Wallpaper juga. Oh, wallpaper juga. Nah, gue nggak tahu misalnya harvest-an kedua di Wonder Provider itu hadiahnya sama atau nggak. Dan gue mungkin nggak bakal gue record. Gue bakalan ngelakuin itu di off-record aja. Jadi, bagi kalian yang penasaran, kalian bisa cek aja word gue, Hiers. Nanti itemnya yang jelek bakalan gue tetap melayangin di sini, ya. Oke, ini disuruh nunggu lagi, nih. Eh, bentar. Gue penasaran, guys. Ini kan gue udah nge-harvest satu kali. Gue mau coba. Gue break. Terus, gue mau lihat, guys. Apa yang terjadi, ya. Bisa balik atau nggak, nih? Lah, kagak balik. Sub indo by broth3rmax